Halo Assalamualaikum, hari ini video aku, aku sekedar mau kasih tau Di subscribe dan di pencet tombol loncengnya Insya Allah untuk yang kedepannya aku akan terus mencoba membuat konten-konten yang menarik lainnya Ditungguin, gratis Gimana kita masyarakat yang menetap di Jepang untuk memilah, milih, memisahkan sampah yang ada di rumah Agar lebih mudah diproses baik untuk penghancuran atau didaur ulang oleh pihak yang terkait Jadi ada beberapa contohnya, aku akan kasih tau sama kalian Ini sampah kertas yang agak keras, jadi kayak semacam sampah kardus-kardus kecil, tisu box, tutup es krim Ini kan agak keras ya Ini satu paket sama sampah kardus Dan dibuangnya ini ke tempat-tempat khusus Dimana nanti sampah tersebut akan didaur ulang Entah untuk jadi apa Yang jelas dari sampah-sampah tersebut Begitu kita buang, nanti kita akan mendapatkan poin Dan poin tersebut bisa diganti untuk menjadi buku Atau apapun yang kita mau sesuai dengan poin yang kita terima Kalau di tempat aku sendiri, aku langsung buang ke tempat pembuangan sampah kertas keras Ada di pos RW aku tinggal di sini Itu kita buangnya sebulan sekali Dan di pos RW tersebut semua sampah kertas tersebut akan ditimbang Dibuang dan uangnya untuk uang kas RW Ingat ya, uangnya untuk uang kas RW Jadi nanti RW untuk bikin tepat sampah Untuk beli alat-alat olahraga untuk dipakai sama orang-orang satu RW itu Semuanya uang dari uang kas RW Maupun untuk kacara bikin pestara Tapi uangnya semua dari situ Terus ada juga sampah botol plastik dan sampah pak makanan Aku kasih tau ya Nah ini sampah botol plastik Yang udah satu bulan Lumayan banyak Ini juga akan aku buang sekarang Dan ini sampah pak makanan Sampah pak makanan ini Maupun sampah botol plastik ini Ada satu syaratnya Sebelum kita buang kita harus cuci bersih Bersih, tidak ada bekas makanan Di sini pun tidak ada bekas jus atau apa Dengan begitu Pihak bagian pengelolaan Sampah ini Tidak akan ada polusi Bau-bau Kotor Dari Sampah tersebut Karena sampah tersebut Sudah kita bersihkan di rumah Dan Otomatis Saat pembersihan Tidak perlu lagi dibanyakan Ini itu Untuk Dibersihkan lagi Sebelum dikelola Sedangkan Untuk sampah Botol plastik Dan Pak makanan plastik ini Aku akan buang di Tepat sampah RW punya Tetapi Tempat sampahnya Sengaja diletakkan Di dekat Pintu parkir Halaman sekolah SD Dekat rumah aku Kenapa ditaruh di sana Nanti Bisa dibelikan Untuk sebagai Net foley Aku juga kebetulan Di sini pernah jadi Bendahara Kodomokai Apa ya Bendahara Keuangan Untuk anak-anak Di RW sini Jadi ngerti Uangnya itu Untuk Beli Net foley Bola foley Bola basket Dan lain-lain Keperluan Alat-alat olahraga Yang dipakai Di sekolah Nah ini Sekolahan SD Yang ada dekat Di rumah aku Ini Parkirnya Dan ini Tempat sampahnya Lihat ya Buangnya di sini Dan harus Di Dibuang Plastiknya Dibawa pulang Jangan dibuang Sekalian Gak boleh Kan harus dibuang Terpisah lagi Nah ini plastiknya Kita bawa pulang Lagi ke rumah Untuk plastiknya Kita harus bawa pulang Lagi ke rumah Karena ini Akan Dibuang Di tempat Yang terpisah Lagi Dan Makan Di daur Pulang Lagi Supaya Bagaian Baca plastik Pasti semuanya Dibuang Sejak terpisah Dengan begitu Pengelolaannya Mau dihancur Lugurkan Atau di daur ulang Kita Bantu Mereka yang Prosesnya Oke selanjutnya Aku akan Kasih tahu Apa aja Yang sudah dibeli Dari uang Kas RW Untuk Di daerah Aku Selain tempat Sampah Yang tadi Tempat sampah Untuk Botol plastik Ada juga Tempat sampah Untuk Sampah basah Atau makanan Sisa makanan Dan Ada Satu lagi Ini Di Setiap 200 meter Di rumah Aku 200 atau 300 meteran Kali ya Pokoknya Di setiap gang Ini kan Ada Gang Yang disini Ini jalan Samping Rumah Ini belakang Rumah Ini juga belakang Rumah Jadi Disini Rumah aku Nah kita lihat Ini yang merah Ini Ini adalah Salah satu Alat Darurat Kalau misalnya Ada kejadian Kebakaran Di sekitar Sini Pasukan Blanwir Tinggal bawa Mobilnya Sebanyak Banyaknya Dan Semprotan Otomatis Tapi disini Ada lagi Selang Semprotan Untuk Merempur Panjang Tali Helm Dan lain-lain Ini semuanya Dibeli dari Uang Kas RW Kita Jadi Ayo Kita mulai Mempergunakan Sampah Sebaik mungkin Tidak semua Sampah Hanya sekedar Sampah Tapi Sampah juga Masih bisa Dimanfaatkan Untuk Keperluan Selanjutnya Yang Berguna Bagi Warga Sempat Ayo Berubah